Panji tengkorak darah, koloh hiat ki, jilid empat. Harimau betina. Apakah nona yakin tentu menang Tian Leng tertawa dingin? Darah baju kuning itu mendengus, meskipun menang kalah belum ketentuan, tetapi aku tetap menghendaki begitu marahlah Tian Leng, terserah, silahkan nona mulai. Darah baju kuning tertawa mengikik. Sekali gerakan pedang, ia menusuk ke arah dada. Sekalipun ajaran ilmu pedang Toh Beng Sem Kian dari wanita aneh Toan Jong Jin membuktikan kesaktiannya, namun karena tadi si darah dapat menamparnya begitu mudah, maka Tian Leng pun tak berani memandang rendah. Ia biarkan saja sampai ujung pedang si darah hampir mengenai dadanya, barulah ia menangkis. Setelah itu ia hendak gunakan jurus pertama dari ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam yang disebut Hang Ji Hun Yong. Angin meniup awan buyar, untuk secepatnya mengakhiri pertempuran itu. Memang ia tak mau terlibat lama-lama karena perlu lekas-lekas menolong Ki Sem Wan. Tetapi betapa terkejutnya ketika tangkisannya itu luput. Tusukan si darah itu hanya sebuah gertakan kosong belaka. Tian Leng tercengang. Dua hal yang membuatnya heran. Dalam gebrak pertama, si darah sudah menggunakan jurus kosong. Ini tidak umum. Dan yang paling mengejutkan ialah gerakan si darah yang luar biasa cepatnya. Matanya sampai tak dapat menangkap bagaimana lenyapnya pedang si darah itu tadi. Rasa kejut membangkitkan kesadaran Tian Leng bahwa yang dihadapinya itu bukan darah sembarang darah, melainkan seorang darah yang lihai sekali. Segera ia mainkan jurus Hong Ji Hun Yong itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi baru separoh bagian jurus itu ia kembangkan, tiba-tiba ia rasakan sekujur tubuhnya kedinginan dan hujan sinar pelangi pun sudah mencurah ke arah kepalanya. Ilmu pedang Toh Beng Sen Kiam memang hebat, tetapi berhadapan dengan ilmu pedang si darah yang luar biasa itu, tak sempat lagi Tian Leng mengembangkan permainannya. Berat, baju dada Tian Leng telah tergurat robek sampai panjang. Untung dagingnya tak sampai terluka. Ah, Ki Guat Wan mengeluh putus asa dan tundukan kepala. Sementara Tian Leng pucat wajahnya, bungkam seribu bahasa. Sebaliknya si darah itu angkuh menegur, bagaimana, apakah kau menyerah kalah ya? Aku menyerah kalah tetapi masih penasaran dengan kekalahan itu. Si darah deliki mata, kau hendak menyangkal? Dalam soal kepandayan, aku tak kalah padamu. Tetapi dalam soal siasat licik, kau lebih pintar. Maka sekalipun kau menang, tetapi bukan kemenangan yang gemilang. Saking marahnya alis si darah menjungkit dan berteriaklah ya, menggunakan pedang tak ubah seperti mengatur barisan. Keistimewaan terletak pada seni memperdayakan musuh yang tak mudah menduga isi kosongnya serangan kita. Kau harus malu pada dirimu sendiri yang tak mengerti intisari ilmu pedang. Aku tetap tak puas dengan care-care begitu, Tian Leng mendengus, aku sudah kalah, silahkan Nona bertindak. Ia meramkan kedua mata menunggu kematian dengan ikhlas. Si darah terkesiap. Pedang di tangan hanya dicekal saja, tak tahu ia bagaimana harus bertindak. Sebenarnya kegelisahan berkecamuk dalam hati Tian Leng. Benar kekalahan itu dikarenakan pengetahuannya kurang luas, tetapi karena licinnya mulut si darah maka ia membuat pernyataan sebelum bertanding. Mau tak mau ia terpaksa harus mentaati. Tetapi sampai sekian saat tak juga si darah itu turun tangan. Ia membuka mata, ah, darah itu tengah menatapnya dengan penuh perhatian. Nona, silahkan turun tangan kembali Tian Leng berseru. Turun tangan bagaimana? Bukankah tadi Nona hendak menghukum marti aku? Sekarang silahkan. Wajah darah itu sebentar pucat sebentar merah dan akhirnya menggigit bibir keras-keras. Sebelum kubunuh, hendakku suruh kau benar-benar menyerah setulusnya. Sambil kiblatkan pedangnya, darah itu berseru, mari kita bertanding lagi. Silahkan kau mulai dulu Tian Leng tertawa menghina, Jika bertempur lagi, mungkin kau tak dapat menggunakan akalan merah padam wajah darah itu. Lengkingnya, jangan banyak mulut, lekas mulai. Tian Leng mendongkol sekali atas kecongkakan si darah. Sambil kiblatkan pedang pendeknya berserulah ia, Karena Nona yang menghendaki, terpaksa aku menurut saja. Jurus pertama Hang Ji Hun Yong dari ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam, segera dilandaskan. Pedangnya yang pendek itu seketika berubah panjang. Hawanya sampai bertebaran seluas satu tombak keliling. Si darah tak tinggal diam. Ia pun kembangkan pedangnya. Tering, 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 dalam sekejap metu, terdengarlah tiga kali beradunya pedang mereka. Tian Leng terkejut. Sikap congkak si darah itu ternyata karena mengandalkan kepandainya yang sakti. Bukan saja ilmu pedang yang luar biasa aneh, pun memiliki tenaga dalam yang hebat. Tak jauh terpaut dengan tenaga dalamnya. Padahal ia, Tian Leng, telah mendapat penyaluran tenaga dalam dari Oh Segong Mo dan minum pilkong yang sintan. Darah itu usianya tak lebih dari 18 tahun. Taruh kata sejak lahir ia sudah berlatih, pun tak nanti dapat mencapai kesempurnaan yang sedemikian hebatnya. Apakah darah itu juga mendapat rejeki luar biasa? Demikian Tian Leng bertanya-tanya dalam hati. Selesainya jurus pertama terus dilanjutkan dengan jurus kedua yang disebut Nok Hei Keng Leong, laut marah mengejutkan naga. Sambaran angin yang menerbitkan lengking tajam segera berhamburan seluas dua tombak. Rupanya darah itu juga terkejut, serunya, bagus, ternyata boleh juga ia taburkan pedangnya menjadi gumpalan sinar untuk menahan serangan lawan. Tiba-tiba Tian Leng tertawa nyaring, serunya, hati-hatilah nona. Serempak dengan peringatan itu tiba-tiba permainan pedang Tian Leng berganti dengan jurus ketiga yang disebut Liu Aung Chi Tian atau Wawan Berarak Menutup Langit. Jurus ini jauh berlainan dengan jurus pertama dan kedua tadi. Sinar pedang tiba-tiba melambung naik ke atas, berubah laksana ribuan bintang. Sesaat ribuan bintang itu pun mencurah ke arah kepala si darah. Kali ini benar-benar si darah itu terkejut sekali. Cepat ia loncat mundur. Karena tak bermaksud hendak membunuh, maka Tian Leng tak mau mengejar. Segera ia tarik pedang dan berdiri tegak, serunya sambil tersenyum, terima kasih atas kesungkanan nona. Wajah darah itu berubah gelap. Ternyata dua jemput rambut di kanan-kiri keningnya kena terpapas. Tian Leng pun melongo sendiri. Darah itu memang congkak sekali, tetapi memapas rambut seorang anak perempuan adalah perbuatan yang keliwat garis. Si darah terlongong-longong mengawasi rambutnya yang terkupas tadi. Tiba-tiba ia menutup muka dan menangis. Tian Leng tak enak sendiri. Setelah menghela nafas, ia melangkah menghampiri, ujarnya, adalah karena nona suka mengalah maka aku beruntung bisa menang. Harap nona jangan taruh di hati. Maaf, karena ada urusan penting, terpaksa aku mohon diri. Darah baju kuning itu tetap menangis terseduh-seduh. Ketika tertumbuk pada gumpalan rambut si darah yang jatuh di tanah, Tian Leng hentikan langkah. Sungguh aku tak sengaja, nona, ia hendak minta maaf, tetapi tiba-tiba si darah berhenti menangis dan membentaknya, jangan jual lagak kau. Jika sungguh mau membunuhmu adalah semudah membalikan tanganku. Tian Leng tertawa kecut. Pikirnya, darah itu benar-benar centil sekali. Masakan ia minta maaf malah diberi semprotan yang menusuk hati. Namun tak mau ia melademi. Berpaling ia mengajak Ki Guatuan pergi. Tanpa diulang, nona itu pun segera memanggul Ki Sen Wan. Tian Leng pun segera mengikuti. Tiba-tiba darah itu taburkan tangannya ke punggung Tian Leng, serunya, Bu Beng Jin, awas kau. Tian Leng tertegun. Punggungnya tersambar angin tajam. Ia tahu si darah tentu gunakan senjata rahasia, namun tak sempat lagi ia menghindar. Senjata rahasia itu meluncur dengan luar biasa cepatnya. Tubuh Tian Leng tergetar. Rasanya seperti tersusup oleh beberapa batang senjata rahasia. Keng Siang Kong, kau terluka tanda seru Ki Guatuan berseru kaget. Tian Leng terkesiap. Ia merasa memang telah terkena senjata rahasia, tetapi anehnya ia tak merasa sakit sama sekali. Tetapi ketika memeriksa, kejutnya bukan kepalang. Kedua bahunya kanan-kiri dan punggung, tertancap tiga batang paser, anak panah kecil, yang tangkainya berukir kepala burung Hong. Tiga batang paser itu berjajar merupakan bentuk segitiga. Yang membuat Tian Leng hampir tak percaya pada penglihatan matanya ialah bahwasannya ketiga paser itu hanya menancap pada bajunya saja, sedikit pun tak menyentuh kulit. Ilmu kepandayan serupa itu benar-benar membesonakan sekali. Setelah mencabut ketiga paser itu, terlongong-longonglah Tian Leng. Benar-benar ia kehilangan paham kepada darah itu. Seorang darah yang muda belia, mengapa memiliki beberapa kepandayan yang tiada taranya? Si darah tertawa mengikik, Bu Beng Jin, telah kukatakan tadi bahwa kalau hendak membunuhmu adalah semudah membalikan telapak tangan. Apakah sekarang kau sungguh tunduk? Tian Leng mengangguk, sahutnya serta merta, ya, sekarang aku tunduk sungguh atas kesaktian nona. Ia segera memberi hormat kepada darah itu lalu berputar tubuh dan terus berlalu. Kali ini si darah tak mau merintangi lagi. Dipandangnya si anak muda yang berjalan mengikuti Ki Guatuan. Setelah itu ia memungut gumpalan rambutnya yang jatuh di tanah dan menghela nafas panjang. Sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa gelak-gelak. Niu-niu, apakah kau setuju dengan budak itu menyusul terdengar suara lantang nyaring? Sesosok tubuh melayang turun dari puncak sebuah karang. Seorang lelaki tua yang berambut putih tetapi wajahnya segar kemerah-merahan seperti seorang anak. Usianya lebih dari 70 tahun namun masih tampak gagah. Ayah, kembali kau mengoceh yang tidak-tidak sambil berpaling si darah melengking manja. Kurang ajar kau, Niu-niu, berani memaki ayahmu bentak lelaki tua itu. Si darah tertawa mengikik, mengapa ayah mengolok aku? Lelaki tua tertawa meloroh, Niu-niu, ayah tahukah suka padanya. Tetapi caramu tadi dapat menimbulkan salah pahamnya, mungkin. Mungkin bagaimana, yah. Lelaki tua menggeleng-geleng, mungkin malah meletus. Budak itu tampaknya juga keras kepala, peduli dengan dia. Sayang tadi tak kubunuh saja, dia keliwat menghina padaku. Amboy, apakah dia berani menghina putri kesayanganku sengaja nada si lelaki tua dibuat-buat. Dengan berlinang-linang darah itu berseru manja, lihatlah sendiri ini, sekali goyangkan bahunya maka berhamburan gumpalan rambutnya yang terkupas tadi. Kurang ajar, Niu-niu, tunggulah. Paling lama setengah jam ayah tentu akan menghancurkan kepala budak liar itu habis berkata, lelaki tua segera melesat pergi. Yah, kau hendak, tiba-tiba si darah berseru kaget. Lelaki tua deliki mata, ayah hendak membalaskan penasoranmu. Hendak kubunuh budak itu. Seorang budak tak bernama masakan layak kau ajak berkelahi. Sudahlah, yah di luar dugaan darah itu menjegah. Apa? Apa kau hendak berikan rambutmu digunduli olehnya? Si darah merah wajahnya. Kelak kalau berjumpa padanya, tentu kubuat perhitungan. Sejenak memandang seng putri, tertawalah lelaki tua itu, kelak kalau kau berjumpa padanya, mungkin dia sudah jadi suami orang. Niu-niu, lebih baik kita kejar dia sekarang saja. Sepasang pipi si darah merah jambu. Segera ia susupkan kepalanya ke dada ayahnya, yah, kau memang suka mengolok-olok, bagaimana hukumannya? Lelaki tua tertawa, hukumannya mudah saja, suruhlah aku minum secawan arak kebahagiaanmu. Tiba-tiba tubuhnya mencelat sampai beberapa tombak jauhnya. Dia hendak mengejar Tian Leng. Yah, awas kau si darah berkau-kauk seraya menyusul. Sementara itu Tian Leng dan Ki Guatuan yang memanggul adiknya sudah berjalan beberapa ali jauhnya. Kala itu sudah hampir terang tanah. Tiba-tiba Ki Guatuan menghela nafas dan hentikan langkah. Tian Leng terkejut, serunya, ah, karena mendongkol pada anak perempuan tadi, aku sampai lupa membiarkan kau. Ia ulurkan tangan hendak menyambuti tubuh Ki Seng Wan. Ia kira Ki Guatuan letih memanggul. Di luar dugaan Ki Guatuan gelengkan kepala, mungkin, tak keburu menolongnya lagi. Tian Leng kaget dan buru-buru memeriksa. Tampak wajah Kaseng Wan pucat seperti mayat, mulut terkancing rapat dan napasnya makin lemah seperti orang yang tengah meregang jiwa. Budha itulah yang mencelakai, kalau tidak, Tian Leng menggeram sedih. Ki Guatuan tertawa hambar, tai gak kesan terpisah ribuan li jauhnya. Betapapun cepatnya kita berjalan juga harus memakan waktu lebih dari satu hari padahal adikku yang malang ini hanya mampu bertahan paling lama satu jam saja. Tian Leng banting-banting kaki, biarlah ku salurkan seluruh tenaga dalamku, mungkin diadapat bertahan beberapa jam. Asal kita percepat perjalanan, mungkin. Percuma, Ki Guatuan gelengkan kepala, Hawa Imhon telah menyusup ke dalam sum-sumnya jika kau hendak salurkan tenaga dalam, darahnya pasti bergolak dan berarti malah mempercepat kematiannya. Beberapa butir air mati menetes dari metu Ki Guatuan. Setelah itu berkata pula, di dalam sin bu kiong, kecuali ayah, akulah yang paling mahir dalam ilmu pengobatan. Jika masih ada daya menolongnya masakan aku tak berusaha? Tian Leng kucurkan air matu, terharu, ujarnya rawan, apakah kita berpeluk tangan saja melihat ia meninggal? Kita, tak berdaya lagi, sahut Ki Guatuan. Segera ia angsurkan tubuh Ki Seng Wan kepada Tian Leng, adikku ini terhadap kau. Ki Guatuan segera menceritakan bagaimana Seng Adik telah mengorbankan kesuciannya untuk menolong jiwa pemuda itu. Tetapi baru bercerita sampai separoh bagian, tiba-tiba dari jauh terdengar derap kaki orang berlari-lari mendatangi. Beberapa saat kemudian tampak beberapa sosok bayangan melesat bermunculan. Ki Guatuan terkesiap kaget. Buru-buru ia gunakan ilmu menyusup suara kepada Tian Leng. Celaka, mereka datang kembali. Tian Leng segera mengajak bersembunyi di dalam hutan. Diketahui pendatang-pendatang itu ialah rombongan orang Sin Bu Kiong, yakni Tietong Hui Mahang Ing, Cichu Hoan Tian Ni Jin Hiong, empat orang dayang wanita dan sejumlah besar jago-jago persilatan yang bermuka bengis. Apakah mereka dapat menyusul kemari kata Ni Jin Hiong dengan wajah tegang? Salah seorang rombongan jago silat yang sudah berambut putih segera menjawab, lereng gan bengpoh biasanya menjadi tempat pertemuan kita, sudah tentu dapat mencari. Kata-kata itu diganggu oleh terdengarnya derap kaki yang berlari-lari mendatangi. Seorang lelaki bertubuh kekar muncul terus memberi hormat kepada orang tua itu, melapor pada bengcu, ketua, bahwa menurut laporan Matt Sumete, sampai seluas 30 li belum tampak tanda-tanda jejak musuh. Ternjata lelaki kekar itu adalah salah seorang kepala cabang suatu perserikatan partai-partai persilatan. Dan lelaki tua itu ialah Sumabeng, ketua perserikatan partai-partai persilatan dari 13 provinsi. Sumabeng bergelar Tokbok Sin Tiau atau Kokok Beluk Sakti Bermata Satu. Entah kapan si kokok beluk itu menggabungkan diri pada Sin Bukyong. Tanya Ni Jin Hiong dengan gelisah, kalau orang tiat-hiat pun belum muncul, apakah kalian menemukan jejak Buddha Shikeng dengan kedua putri ketua kami? Eh, apakah darah tua itu sudah diselidiki? Lelaki kekar itu mengatakan bahwa semua tempat dan darah tua itu sudah dijelajahi, tetapi tak menemukan suatu apa. Hanya saja caranya bicara itu tak lancar seperti menyembunyikan sesuatu. Melihat itu dengan membawa sikap sebagai seorang onghui, ratu, mahang ing membentak Sumabeng, tadi di dalam biara rusak jelas terdapat tanda-tanda munculnya orang tiat-hiat bun dan kedua putri itu juga berada di dalam situ. Mengapa mengatakan tak ada jejak apa-apa? Kalian membanggakan diri sebagai kaum persilatan yang palm pandai mencari berita, mengapa ternyata tak berguna sama sekali? Kokok Beluk Sakti Sumabeng terbata-bata, Entah kapan kahong hui mengetahui, mengapa? Sebenarnya ia hendak menegur ong hui, kalau memang tahu mengapa membiarkan mereka lolos. Tetapi ia merasa ucapan itu kurang layak, maka ditelannya kembali. Merahlah wajah mahang ing. Ia deliki matuk kepada Nijin Hiong lalu mendengus. Itulah suatu dampratan halus kepada Nijin Hiong yang belum-belum sudah panik karena mengira orang tiat-hiat bun muncul. Nijin Hiong pun kerutkan alisnya. Ia menginsyafi gawatnya urusan saat itu. Tentang Kang Tian Leng itu tak menjadi soal, tetapi yang menggelisahkan adalah kedua kakak beradiki itu. Jika kedua nona itu sampai melapor pada ayahnya, Sin Bu Tekun, tentang hubungan gelap antara mahang ing dengannya, Nijin Hiong, pasti mereka akan dibunuh. Sejenak merenung, berkatalah Nijin Hiong kepada kokok beluk hantu Sumabeng, tolong Sumabeng Cusuka mengirim berita dengan burung, memberitahukan tokoh-tokoh persilatan yang tinggal di sekitar 100 li jaraknya, agar mengerahkan tenaga untuk mencari jejak kepada kedua putri ketua kami itu. Begitu tahu, harus segera menyampaikan laporan. Sumabeng mengiakan dan lalu memberi perintah kepada si lelaki bertubuh kekar, urusan ini harus ku sampaikan sendiri pada cabang di daerah selatan. Kalian harus hati-hati menjaga di sini. Jagotua bermata satu itu segera melesat pergi. Ma Hang Ing memondar-mandir dengan gelisah dan Nijin Hiong pun cemas sekali. Tian Leng dan Ki Guatuan yang bersembunyi beberapa tombak jauhnya, tak kurang cemasnya. Jarak begitu dekat. Dan Nijin Hiong seorang tokoh yang berkepandaian tinggi. Sedikit gerakan saja pasti diketahuinya. Apalagi Tian Leng saat itu mewajibkan diri untuk melindungi kedua nonaki. Mereka berdua tak berani bergerak sedikit pun juga. Berapa lama kemudian, tiba-tiba wajah Nijin Hiong mengerut kejut. Ia melirik ke arah Ma Hang Ing dan bibirnya bergerak-gerak, seperti orang menggunakan ilmu menyusup suara. Ma Hang Ing tegang seketika. Segera ia memberi isyarat kepada keempat dayangnya dan beberapa jago-jago persilatan untuk bersembunyi di balik gundukan batu di belakang gerumbul pohon. Tian Leng pun kaget. Tetapi ia tak mendengar suatu suara apapun. Namun ia percaya Nijin Hiong tentu bukan pura-pura. Tentu ada sesuatu yang dicurigai. Tian Leng pun tumpahkan perhatian menanti perkembangan selanjutnya. Ah, ternyata benar. Tak berapa lama terdengarlah derap kaki ringan dan dari jarak 10 tombak jauhnya muncullah 3 orang imam bertubuh kurus. Begitu kurus hingga mirip dengan orang-orangan bambu yang diberi pakaian jubah. Punggung mereka masing-masing menyelinap hutim, kebut yang dipakai kaum paderi atau imam. Tak tahu Tian Leng siapa ketiga imam itu. Hanya diduganya tentulah orang dari salah satu sembilan partai besar di dunia persilatan. Secara kebetulan ketiga imam itu melalui tempat persembunyian Tian Leng. Khawatir dipergoki, terpaksa Tian Leng menyandar pada sebatang pohon. Siapa tahu, tubuhnya membentur sebatang ranting kering. Ranting patah dan jatuh berkersekan. Ketiga imam itu menghentikan langkah, menyebut doa wa mitu out. Yang di tengah, seorang imam tua berambut put segera melengking, Hai, siapakah yang malam-malam bersembunyi di sini? Hut, ia kebutkan lengan jubahnya menampar ke arah tempat persembunyian Tian Leng. Saking kaget dan khawatir atas keselamatan Kisen Wan yang sudah terluka parah itu, tanpa banyak pikir Tian Leng segera lepaskan pukulan Lui Hwe Esin Chiang. Dar, si imam tua itu pun terhuyung-huyung ke belakang kedua imam lainnya segera mundur ke samping seraya mencabut hutimnya. Demikian pun si imam tua yang terhuyung ke belakang tadi. Ah, tak nyana di sini aku bertemu dengan orang sakti, serunya seraya mencabut hutim. Tetapi seruannya segera mendapat sambutan dari suara orang tertawa gelak, ah, kiranya ketiga toti yang dari losan tanda seru. Ketiga imam itu tersirap kaget. Ketika berpaling tampak beberapa sosok tubuh melesat dari balik gerumbul pohon. Heran ketiga orang itu dibuatnya. Tetapi segera imam itu tertawa menegur, bukankah si Chu ini kepala penjaga istana Sin Bu Kiong? Memang yang keluar itu adalah Nijin Hiong dan rombongannya. Kepala penjaga Sin Bu Kiong ini menjawab, Sungguh kuat sekali ingatan toti yang ia keliarkan mati sejenak. Ah, jika bukan toti yang yang kebetulan lewat di sini, mungkin beberapa budak murtad itu dapat mengelabdomi aku. Imam berjenggot putih itu berseru heran, ini, ini bagaimana duduk perkaranya? Wajah Nijin Hiong membesi, hendak ku haturkan pertanyaan pada toti yang bertiga. Bagaimanakah sikap toti yang bertiga terhadap Sin Bu Kiong? Terus terang saja, kami memang hendak menggabungkan diri pada Sin Bu Kiong tukas ketiga imam dari losan itu. Nijin Hiong tertawa sinis, menggabung pada Sin Bu Kiong. Imam tua itu menghela nafas perlahan, ujarnya, walaupun sudah mendekati hari-hari tua, tapi rupanya Hun Tiong Sin Mo itu masih gemar menjaga manusia. Peristiwa pembunuhan ketua kuil Siao Lim Si dan kedelapan paderi tinggi, telah menggemparkan dunia persilatan. Sejak itu dunia persilatan menjadi gelisah. Panji tengkorak darah muncul di mana-mana. Ratusan jiwa telah melayang. Sebenarnya gunung losan merupakan daerah yang suci, tetapi beberapa hari yang lalu panji tengkorak darah pun muncul di situ. Siapakah yang menjadi korban seru Nijin Hiong? Imam tua menggeram, kalau yang dijagal itu kaum persilatan, itu dapat dimengerti. Apa? Apakah Hun Tiong Sin Mo membunuh orang yang tak mengerti ilmu silat Nijin Hiong pura-pura kaget? Benar imam tua itu makin merah matanya, beberapa hari yang lalu terdapat 12 pemburu yang mati dibunuh di bawah puncak Oulihong. Di samping mayat mereka terdapat panji berlukis tengkorak darah, ia berhenti sejenak. Katanya pula, kami dengar para pemimpin sembilan partai besar telah meminta bantuan pada Sin Bu Tekun dan Tekun pun sudah menerima baik untuk memimpin gerakan membahas Nihun Tiong Sin Mo. Maka jauh-jauh kami perlukan menuju ke Sin Bu Kiong. Serta bertani Jin Hiong memberi pujian atas sikap ketiga imam dari Losan yang sedia berjoang untuk peri kemanusiaan. Tiba-tiba ia beralih pembicaraan, tetapi baiklah hal itu kita bicarakan lagi setelah menangkap ketiga murid murtad ini. Imam tua menatap pada Tian Leng, serunya, rupanya budak itu memiliki ilmu pukulan bagus, tenaga dalamnya pun tinggi, tadi kami pun hampir, teringat akan peristiwa tadi, ia tak jadi lanjutkan kata-katanya. Mukanya merah padam. Losan Semcu atau tiga imam dari Losan, meskipun bukan termasuk tokoh-tokoh sembilan partai, tetapi juga tergolong tokoh yang dimalui. Beberapa puluh yang lalu banyak juga jago-jago yang dijatuhkan. Maka ia merasa malu, kalau ketahuan orang bahwa dirinya sampai dipukul sempoyongan oleh seseorang anak yang tak terkenal. Setelah dirinya dipergoki dan mengetahui bahwa ketiga imam itu hendak menggabung diri pada Sin Bu Kiong, terpaksa Tian Leng ambil putusan dekat. Dengan melindungi guatuan yang memondong aditnya, Tian Leng tegak bersiap sambil menghunus pedang-pedeknya. Pada saat itu Mahang Ing dengan beberapa jago-jago persilatan pun menyusul datang. Mereka segera mengepung Tian Leng. Tian Leng hanya tertawa dingin saja. Dipandangnya wanita itu dengan tatapan kemarahan dan kekecewaan. Tiba-tiba Nijinhong berseru, budak, menyerahlah. Jika kau mau membunuh diri sendiri, mayatmu kubiarkan utuh. Tetapi kalau membangkang, hektometer, aku bukan orang yang suka memberi ampun. Namun sekalipun mulut berkata begitu garang, diam-diam hati Nijinhong cemas juga. Permainan pedang si anak muda yang dapat menggurat robek mantelnya tadi, cukup membuat nyalinya nanar. Maka ia pun memberi isyarat metu kepada Mahang Ing supaya siap-siap menyerang dari belakang anak itu. Justru Mahang Ing memang mempunyai rencana begitu. Mengisar ke belakang Tian Leng segera ia mengancam Ki Guatuan, budak hina, mengapa tak lekas menyerah menerima hukuman? Karena tengah memondong adiknya maka Ki Guatuan tak berdaya melawan. Tian Leng juga tak kurang gelisahnya. Ia tahu seorang Nijinhong saja sudah cukup berat, apalagi harus melindungi kedua nona itu. Malah keempat pelayan Mahang Ing pun menghunus kebutannya. Dan untuk mendirikan jasa pada Sin Bu Kiong, ketiga imam dari Losan pun siap dengan tinjunya, Tian Leng diam-diam mengeluh. Setelah melihat kepungan yang sedemikian rapat tertawalah Nijinhong mengejek. Tiba-tiba ia memberi perintah, serang ia sendiri segera mempelopori dengan sebuah hantaman. Ia memutuskan untuk membunuh Tian Leng agar jangan menimbulkan bahaya di kemudian hari, maka sekali gebrak ia pun lantas gunakan ilmu pukulan Hian Im Chiang yang dilambari dengan tenaga penuh. Mahang Ing pun taburkan kelima jarinya. Keempat dayangnya menampar dengan kebutan, sedang ketiga imam dari Losan menghujankan pukulan. Tak ketinggalan pula dengan jago-jago silat anak buah kokok beluk sumebeng yang menghujankan pukulan. Situasi berubah ngeri sekali. Sambil mencekal pedang di tangan kiri, Tian Leng pun siapkan ilmu pukulan Louis HWS In Chiang. Dia siap bertempur mati-matian. Sekonyong-konyong terdengar suara ketawa meloroh dan belasan jago-jago yang mengepung Tian Leng itu, menjerit kaget. Tinju mereka yang sudah diluncurkan terpaksa ditarik setengah jalan dan loncatlah mereka mundur. Tian Leng juga kaget. Ketika mengawasi, kiranya di sebelah muka muncul seorang tua yang jenggotnya menjulai sampai ke dada, bermuka merah, tengah memandang dirinya dengan tertawa. Kiranya serempak dengan suara ketawa yang menggetarkan urat jantung itu, juga tangan Ni Jin Hyong serta kawannya yang dihantamkan kepada Tian Leng itu, terasa sakit sekali. Tangan mereka masing-masing tertusuk. Sebatang pasir kecil yang berkepala burung hong, ujung pasir kecil runcing sekali dan tepat menyusup di selah jari. Itulah yang menyebabkan mereka menjerit kaget dan loncat mundur. Hebat dan luar biasa sekali kepandayan orang yang menimpukan pasir kecil itu. Belasan jago-jago yang menyerang Tian Leng, tidak seorang pun yang mampu menghindar. Bahkan keempat dayang pelayan Mahang Ing pun menderita senjata rahasia itu. Orang tua itu mengusap-usap jenggotnya yang putih mengkilap seperti perak seraya tertawa terkekeh-kekeh. Rupanya ia gembira sekali. Ni Jin Hyong cepat mencabut pasir kecil yang menancap di punggung telapak tangannya. Demi mengetahui siapa orang tua itu, mukanya pun segera berubah seperti orang di cekikstan. Mulutnya terbata-bata berseru, kau, bukankah Gin Hai Sin Soh Luliangong? Gin Hai Sin Soh Hartinja jenggot perak si kurus sakti. Orang tua berjenggot perak itu tertawa, selama hidup aku belum pernah masuk ke daerah Tionggoan, mengapa kau kenal padaku? Makin pucat wajah Ni Jin Hyong, ujarnya, kalau begitu kau lociang bun, pemimpin, perkumpulan tiat-hiat bun, darah besi. Orang tua berjenggot perak itu mengangguk tertawa, benar, memang aku ini, ia keliarkan matanya kesekeliling, serunya, melihat kamu begini banyak mengeroyok seorang anak muda, mataku tak tahan maka tadi ku beri peringatan. Ucapan sedap, wajah berseri tertawa. Enak sekali tampaknya orang tua jenggot perak itu bicara seolah-olah menghadapi anak kecil saja. Sebenarnya dadan Ni Jin Hyong sudah seperti mau meledak, tetapi karena mengetahui riwayat ketua partai darah besi, terpaksa ia menyumbat kemarahannya. Kemunculan ketua partai darah besi itu menimbulkan kecemasan hebat dalam hati Ni Jin Hyong. Ia khawatir suatu peristiwa ngeri tak mungkin dihindari lagi. Segera ia memberi isyarat metuk kepada Mahang Ing. Kemudian bertanyalah ia kepada jenggot perak Lul Yang Ong, kabarnya si Oye Aukiam Hek Pok Tiat Beng kembali pula pada partai Tiat-hiat bun, entah. Siapa kau? Perlu apa kau tanyakan hal itu tukas Lul Yang Ong tak lupa dengan ketawanya. Ni Jin Hyong terkesiap, serunja, aku Ni Jin Hang karena mengagumi pribadi Pok Tiat-hiat, maka ingin mengetahui hal itu. Lul Yang Ong tertawa, entahlah, aku juga sudah beberapa tahun tak ketemu dengan dia. Mendengar itu longgarlah perasaan Ni Jin Hyong. Ia percaya keterangan orang tua berjenggot perak itu tentu benar. Kini berubah nadanya menjadi nyaring, serunya, entah apakah maksud saudara berkunjung ke Tiong Goan ini? Tiba-tiba wajah Lul Yang Ong mengerut bengis, apakah Tiong Goan ini tanah milikmu? Apakah aku tak boleh datang kemari? Tersipu-sipu Ni Jin Hyong dibuatnya, segera ia menyahut, saudara sudah melukai orang masih omong besar. Janganlah keliwat menghina orang. Ketahuilah, aku juga bukan bangsa kerucuk tak bernama. Adalah karena mengindahkan nama partai Tiat-hiat bun maka aku masih menaruh kesungkanan padamu. Ketua Tiat-hiat bun tertawa tergelak-gelak, Bagus, bagus, jika kau penasaran, silahkan turun tangan saja. Ia tertegun sejenak lalu berkata pula, Ya, ya, tiada halangan ku beritahukan padamu bahwa aku memang kekurangan lawan di daerah Lam Hang sehingga tanganku gatal. Kedatanganku ke Tiong Goan ini tak lain karena hendak menguji kepandayan dengan datuk-datuk persilatan di sini. Aku ingin sekali berjumpa dengan seorang lawan yang berimbang agar sisa hidupku tak kecewa. Lagi-lagi Nijin Hyong terperanjat. Tetapi secepat itu ia tutupi dengan tertawa, Ujarnya, maksud saudara tentu akan mendapat sambutan gembira, Tetapi, tetapi bagaimana? Nijin Hyong tertawa sinis, Melintasi pagar baja harus dipatahkan, Apalagi negara Tiong Goan adalah kandang naga dan harimau. Kami pun menghormati partai Tiat Hyat Bun yang termasyur, Ketiga imam dari Losan menyeletuk, Tokoh yang berkepandayan paling tinggi di daerah Tiong Goan adalah Hun Tiong Sin Mo. Jika Losi Chu dapat melenyapkan momok itu, Semua kaum persilatan daerah Tiong Goan Mengetahui betapa tinggi kepandayan ketua Tiat Hyat Bun, Ketiga imam dari Losan itu hendak gunakan siasat memprovokasi, Membakar, hati Luliam Ong agar menempur Hun Tiong Sin Mo. Pikirnya, siasat adu domba itu adalah yang paling tepat. Tetapi demi diperhatikan Nijin Hyong tak mengajukan siasat itu, Maka ketiga imam pun tak dapat menahan kesabarannya lagi. Diluar dugaan Nijin Hyong dan Ma Hang Ing berubah wajahnya ketika mendengar ucapan itu. Cepat-cepat Nijin Hyong menukasnya, Jangan, janganlah Lulociam Pua menempur Hun Tiong Sin Mo. Mengapa tanya ketua Tiat Hyat Bun? Nijin Hyong menyahut tersekal-sekal, Karena, karena Hun Tiong Sin Mo itu manusia licik yang banyak muslihatnya. Kini tokoh-tokoh sembilan partai persilatan di Tiong Goan sudah bersatu padu untuk menghancurkan momok itu. Jika saudara menempur Hun Tiong Sin Mo, dikhawatirkan malah menganggu rencana sembilan partai persilatan itu. Kalau begitu, aku tak usah pergi saja ketua partai Tiat Hyat Bun tersenyum. Nijin Hyong menghela nafas longgar. Tetapi baik kiranya saudara pesiar menikmati alam pemandangan Tiong Goan dulu, kemudian. Hektometer, kau hendak mengusir aku dengus orang tua berjenggot perak itu. Mana aku berani, Nijin Hyong tersipu-sipu menerangkan. Eh, masakan kalian tak marah karena kulukai tadi si jenggot perak tertawa. Memang mati sekalian jago pada merah, tetapi mereka tak berani berbuat apa-apa. Nijin Hyong memaksa tertawa, ah, itu hanya sedikit salah paham. Hanya luka tak berarti saja. Eh, tadi pertanyaanku belum terjawab. Mengapa kalian mengeroyok kedua anak itu tiba-tiba ketua partai Tiat Hyat Bun berganti pembicaraan? Itu juga urusan salah paham buru-buru Nijin Hyong menjelaskan. Kemudian ia melirik Tian Leng dan Ki Guat Wan, serunya, mereka adalah murid-murid Sin Bu Kiyong yang murtad, maka hendak kami tangkap. Kiranya Lo Chiampo tentu tak suka mengurus hal-hal semacam begitu bukan? Tian Leng menyaksikan beberapa hal yang tak diduga-duga. Jelas bahwa Nijin Hyong merasa takut dengan orang tua jenggot perak yang sakti itu. Dan nyata pula bahwa orang tua itu bukan tokoh golongan hitam melainkan pendekar yang suka membela kebenaran. Ada titik terang yang memantul dalam harapan Tian Leng. Tetapi harapan itu juga tercampur kecemasan. Pasar kecil berkepala burung hang yang mengenai tangan orang-orang itu, serupa benar dengan pasar yang ditimpukan si darah baju kuning kepadanya. Dan juga caranya menimpuk terdapat persamaan. Apakah si darah dan orang tua berjenggot perak itu sekaum? Karena belum mendapat kesimpulan jelas maka Tian Leng pun hanya diam saja, menunggu perkembangan selanjutnya. Tetapi ketika mendengar Nijin Hyong mengatakan dia murid Sin Bu Kiyong yang murtad, tak dapat lagi ia menahan kemurkaannya. Ngaco! Siapa sudi mengaku guru kepada bangsa penjahat bentaknya, lalu berpaling menghadap si jenggot perak, serunya, harap Lo Chiampo jangan percaya omongannya. Aku adalah musuh dari gerombolan Sin Bu Kiyong, tiba-tiba ia merasa bahwa permusuhannya dengan orang Sin Bu Kiyong berbelit-belit, tak dapat sepatah dua patah dapat dijelaskan. Nijin Hyong tertawa sinis, meskipun kau bukan anak murid Sin Bu Kiyong, tetapi kau telah melarikan kedua putri Sin Bu Tekun. Tentunya kau tak menyangkal, ia menunjuk pada nonaki guatuan yang berada di belakang Tian Leng, lalu berkata kepada ketua Tiat Hyat Bun, silahkan Lo Chiampo tanyakan, benar tidak? Karena tak dapat memberi jawaban, Tian Leng merah pada mukanya. Jenggot para keluli yang ong tertawa, aku tak punya tempo mengurusi soal tetek bengek begitu, tetapi, ia berhenti sejenak, katanya pula. Anak ini rupanya berjodoh padaku, kalau tidak tentu tak ketemu dengan aku. Sekali bertemu tak dapat ku tinggal diam saja. Wajah Nijin Hyong berubah pucat, buru-buru serunya, habis, Lo Chiampo hendak berbuat apa tinggalkan anak itu. Nijin Hyong mengeluh tertahan, serunja cemas, tetapi, kedua putri, tinggalkan juga tukas jenggot para keluli yang ong. Ini, apa? Tidak boleh tanda tanya. Nijin Hyong meringis seperti kera termakan getah. Ia tertawa menyeringai, kalau begitu apakah Lo Chiampo hendak bermusuhan dengan Sin Bu Kiyong? Biarlah. Eh apa jabatanmu dalam Sin Bu Kiyong seru jenggot para keluli yang ong. Kepala penjaga istana. Pergi kau beritahukan pada Sin Bu Tekun, aku akan tinggal di Tionggoan selama beberapa bulan. Di mana dan kapan saja dia boleh mencari aku kalau minta orang. Nijin Hyong alihkan pandangannya kepada Mahang Ing seperti hendak minta keterangan. Tetapi wanita itu hanya kerutkan alis tak dapat berkata apa-apa. Pergilah kalian tiba-tiba ketua Tiat Hyat Bun membentak seraya menampar. Nijin Hyong serasa terbang semangatnya. Ia hendak menangkis, tetapi, ah, kiranya jago Tiat Hyat Bun itu tidak menamparnya melainkan menghantam ke arah sebatang pohon cemara yang beberapa tombak jauhnya. Pukulannya itu tampak lemah dan tak mengeluarkan deru angin apa-apa. Mengira kalau orang tua itu hanya men gertak, Nijin Hyong terlongong-longong, dalam batin ia malu-malu mendongkol. Tetapi selagi sekalian orang tertegun, tiba-tiba terdengar bunyi benda berhamburan riuh gemuruh. Ketika melihat apa yang terjadi, kejut sekalian jago-jago bukan alang kepalang. Daun dari pohon cemara yang sebesar dua pemeluk tangan orang, rontok berguguran akibat pukulan kosong dari jago tua Tiat Hyat Bun. Suara gemuruh tadi berasal dari ribuan daun yang berhamburan ke tanah. Kini pohon cemara itu berubah gundul. Seluas-luas pengalaman dan sehebat-hebat kepandayan Nijin Hyong, namun baru pertama kali itu ia menyaksikan ilmu kepandayan yang luar biasa. Di luar kesadarannya, lidahnya bercekat menelan ludahnya. Hoho, kali ini pukulan kuku tujukan pada batang pohon, tetapi lain kali tentu pada orang jenggot perak lul yang ong tertawa meloroh. Mendengar itu serasa terbanglah semangat jago-jago, baik dari rombongan Sin Bu Kiong maupun anak buah kokok beluk bermata satu sumebeng. Pertama-tama adalah Mahang Ing yang angkat kaki diiring oleh keempat dayangnya, setelah itu menyusul Nijin Hyong, ketiga imam dari Losan dan berpuluh anak buah sumebeng, berbondong-bondong tinggalkan tempat itu. Istana hantu. Tian Leng mengaturkan terima kasih atas pertolongan orang tua berjenggot perak itu. Memang jitu, tepat. Metu Niu Niu memang tajam sekali, ha, ha, ha. Ketua Tiat-Hiat Bun tertawa sambil mengawasi Tian Leng. Tian Leng tak mengerti apa yang diucapkan orang tua berjenggot perak itu. Sejenak ia berpaling ke arah Kisen Wan. Ah, kedua Metu Nona itu meram. Keadaannya sedemikian parah seperti pelita yang sudah hampir padam. Sinarnya. Tacinya bercucuran air Meta. Nona itu pun mengaturkan terima kasih kepada ketua Tiat-Hiat Bun tetapi tak berkata suatu apa. Maaf, sekiranya lociampu tak keberatan, aku hendak mohon, diri akhirnya Tian Leng memberanikan diri berkata kepada orang tua itu. Jenggot perak luli yang ong tiba-tiba mengerutkan wajah, dengusnya, nanti dulu tanda seru lociampuah hendak memberi petunjuk apa lagi? Siapa namamu tanya si jenggot perak? Tian Leng tertegun, sahutnya, Bu Beng Jin. Bu Beng Jin tanda tanya dengus jenggot perak, kau tak mau mengatakan namamu atau memang tak punya nama? Masa kan aku berani mempermainkan lociampuah? Memang, Tian Leng tak dapat melanjutkan kata-katanya karena sukar untuk menerangkan. Beberapa jenak kemudian baru ia berkata pula, sedari kecil aku bernasib malang. Sampai sekarang tak tahu siapa ayah bundaku, maka, Oh, kiranya kau bernasib begitu malang jago tiat-hiat bun mengangguk-angguk. Lociampuah, sesungguhnya aku perlu sekali harus cepat-cepat menuju ke Gunung Gaksan, perlu apa tukas jenggot perak? Nona itu, kata Tian Leng sembari melirik ke arah Kiseng Wan yang pingsan, menderita luka parah sekali. Kecuali Tai Gaksian Ong, siapa lagi yang dapat menolongnya? Maka terpaksa aku harus cepat-cepat ke sana. Pernah apa kau dengan Nona itu tanya Lu Leng Ong? Sebenarnya bukan apa-apa, tetapi lukanya itu karena ia hendak menolong aku, maka aku pun harus membalas Budi. Eh, andai kata tadi aku tak muncul, apakah kau mampu melanjutkan perjalananmu ke Gaksan Tian Leng tergagap-gagap ini? Ia tak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan lagi. Ayo, Coba jawablah sebuah pertanyaanku lagi kembali. Ketua Tiat Hiat Bun itu berkata, Silahkan. Jiwa kalian bertiga, bukankah aku yang menyelamatkan sudah tentu, Budi Lociampo itu takkan ku rupakan. Tetapi aku, aku tak suka berpura-pura. Ada ubi ada talas. Kau sudah hutang Budi, sekarang harus membayar. Ketua Tiat Hiat Bun tertawa. Tian Leng tertegun mendengar ucapan yang tak diduga-duga itu. Cepat-cepat ia menyahut, asal Lociampo yang memerintah, aku sanggup menerjang ke dalam lautan api, barisan golok. Ketua Tiat Hiat Bun tertawa, ah, bukan meminta kau harus menerjang bahaya, hanya, ia berhenti sejenak lalu berganti nada berat, ku minta kau meluluskan sebuah hal. Silahkan Lociampo mengatakan. Jenggot Peraklulian Ong tertawa renyah, urusan itu tak memerlukan kau buru-buru melaksanakan, tetapi cukup kau mengatakan janji dulu. Mengapa Lociampo tak mengatakan sejelas-jelasnya? Jadi kau tak mau meluluskan nada ketua Tiat Bun berubah berat. Mana aku berani menolak? Sekalipun Lociampo meminta kepalaku, tentu akan kuberikan. Hanya, hanya bagaimana tegas si Jenggot Peraklulian Ong. Aku merasa heran, mengapa Lociampo tak mau segera mengatakan apakah urusan yang Lociampo kehendaki itu, apalagi aku seorang kelana yang tak punya tempat tinggal menentu. Mungkin kelak sukar berjumpa dengan Lociampo, apakah itu tak akan mengecewakan? Tak usah kau resahkan hal itu. Pokoknya sekarang kau harus menyatakan persetujuanmu dulu, Tian Leng menimang sejenak, lalu sering tak memberi pernyataan, baik, aku meluluskan. Belum cukup hanya mengucapkan pernyataan saja, kau pun harus bersumpah pada langit seru Lu Lian Ong dengan serius. Aku seorang yang tak akan janji, kiranya janganlah Lociampo meragukan pernyataanku tadi selama kau tak bersumpah, tetap aku tak mempercayai seru jenggot perak Lu Lian Ong. Tian Leng tertawa masam. Ia anggap orang tua sakti itu memang aneh. Namun karena sudah berhutang budi, akhirnya Tian Leng pun segera berlutut dan menyatakan sumpahnya. Bagus, sekarang bolehlah kau pergi. Ketua Tiat Hiat Bun tertawa puas sambil mengusap-usap jenggotnya yang putih seperti perak. Nonaki, marilah, belum habis Tian Leng berkata mengajak pergi. Ki Guat Wan, tiba-tiba ketua Tiat Hiat Bun sudah membentaknya, kau sendiri yang pergi, kedua anak perempuan ini tinggalkan padaku. Lociampo, Tian Leng berseru kaget. Luka budak perempuan itu keliwat parahnya. Sebelum kau dapat mencapai gunung Gaksan, tentu ia sudah mati di tengah jalan. Terserah pada nasibnya, tetapi aku harus berusaha. Mendengar itu Ki Guat Wan segera berlutut meminta pada ketua Tiat Hiat Bun, mohon lociampo suka menolong adikku yang bernasib malang ini. Jenggot perak Lu Lian Ong mengeluarkan sebuah botol kecil dan menuang sebutir pil warna hijau. Segera ia menyusupkan pil itu ke mulut Ki Seng Wan. Sungguh ajaib, tak berapa lama muka Nona itu mulai merah dan napasnya makin deras. Tian Leng dan Ki Guat Wan girang sekali. Rupanya kau juga banyak urusan, kata ketua Tiat Hiat Bun kepada Tian Leng, Nona itu masih perlu mendapat perawatan. Maka jika kau hendak menyelidiki asal-lusul dirimu, silahkan pergi. Jangan khawatir, tinggalkan saja Nona itu padaku. Sebenarnya Tian Leng memang tak punya perasaan apa-apa terhadap kedua Nona kecuali hanya hendak membalas budi. Ucapan orang tua Jeng Guat Perak itu dirasa memang tepat. Dia masih mempunyai beberapa urusan penting mencari tahu asal-lusul dirinya dan melaksanakan pesan Oh Se Gong Mo untuk membunuh Song Bun Kui Mo dan merebut kitab pusaka. Tak ketinggalan Cu Siobun, pemuda yang baik budi itu. Kemanakah lo Ciam Pua hendak pergi dan di mana kiranya kelak aku dapat menjumpai tanyanya? Jangan hiraukan hal itu. Jika aku hendak mencarimu, sekalipun kau berada di ujung langit, setiap saat aku dapat menemukan juga tanda seru. Kalau begitu, aku mohon diri, Tian Leng segera pamit. Melihat itu Ki Guat Wan seperti kehilangan sesuatu. Buru-buru ia menghampiri pemuda itu dan berbisik rawan, harap Kang Siang Kong baik-baik menjaga adikku ini. Tak dapat nona itu melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba ketua Tiat Hiat Bun melesat di tengah mereka dan memberi isyarat agar Tian Leng segera angkat kaki. Terpaksa anak muda itu melangkah pergi. Setelah pemuda itu jauh, tiba-tiba ketua Tiat Hiat Bun tertawa keras, Niu-Niu, mengapa kau tak lekas muncul? Sesosok tubuh kecil melayang turun dari sebatang pohon yang beberapa tombak jauhnya. Gerakannya gesit seperti burung walet. Sedikit pun tak mengeluarkan suara ketika kakinya menginjak tanah. Itulah si darah baju kuning Niu-Niu. Melihat itu segera Ki Guat Wan tahu apa sesungguhnya maksud yang tersembunyi dalam percakapan si Jeng Guat Perak tadi. Seketika luluhlah hatinya, ia membungkuk membisiki ke dekat telinga adiknya yang masih belum sadar, perlahan, oh, adikku, malang benar nasibmu. Niu-Niu, bagus tidak caraku bekerja tadi seru Jeng Guat Perak Lulian Ong. Uh, masih bertanya begitu? Apa ingin aku mati kaku dengus Niu-Niu? Mati kaku ayahnya melongong. Karena kau selalu mengolok saja. Lulian Ong membelai-belai rambut putrinya, tertawa, Budak Tolol, ayah tahu hatimu. Jangan khawatir, urusan itu tentu beres. Lain kali kau ketemu dengannya, dia adalah milikmu. Wajah Niu-Niu merah, lain kali. Siapa tahu bagaimana dengan lain kali itu tanda seru. Lulian Ong mencekal dagu si darah, tertawa, Niu-Niu, masakan kau begitu terburu-buru Niu-Niu menampar dada ayahnya, Yah, kau benar-benar hendak membuat aku mati kaku. Lulian Ong tertawa tergelak-gelak, kemudian berseru kepada Ki Guat Wan, Bawa adikmu dan ikutlah aku. Dalam 12 jam tanggung adikmu akan waras kembali. Ketua Tiat-Hiat Bun itu segera ayunkan langkah. Niu-Niu melirik kedua saudaraki, tiba-tiba ia gunakan ilmu menyusup suara berkata kepada ayahnya, Yah, kedua anak perempuan itu tak boleh dibiarkan. Liu-Liang Ong kerut alis dan menjawab dengan ilmu menyusup suara juga, Habis, kemauanmu Niu-Niu terkesiap, lalu menggeram, bunuh saja. Aku benci kepada mereka. Membunuh mereka berarti kau akan kehilangan budak laki itu selama-lamanya. Tanda seru ketua Tiat-Hiat Bun merenung sejenak, katanya pula, Ketahuilah Niu-Niu. Ayah memang cinta dan sayang sekali padamu. Tetapi pun takkan membiarkan kau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang alam. Niu-Niu si darah manja, terkejut sekali mendengar kata-kata seng ayah. Biasanya ayah itu tentu suka bergurau dan memanjakannya sekali. Tetapi kali ini sampai berkata dengan ada yang begitu serius dan bengis. Niu-Niu tak berani banyak bicara lagi. Ia pun mengikuti saja di belakang ayahnya. Demikianlah keempat orang itu segera lenyap dalam kepekatan malam. Entah berapa jauh sudah, hanya ketika cuaca di ufuk timur sudah mulai terang, Tian Leng pun kendorkan langkahnya. Ia menghela nafas panjang. Ia bingung apa yang harus dilakukan lebih dulu. Nijin Hiong tadi menyebut-nyebut tentang Xiaoye Aukiam Kek, pendekar pedang kelana, Pok Tian Beng, tetapi ketua Tiat Hiat Bun mengatakan bahwa sudah belasan tahun tak berjumpa dengan tokoh itu. Ah, bukankah Pok Tian Beng itu orang yang wanita tua Toan Jong Jin menyuruh ia mencari? Dari percakapan tadi, jelas bahwa ketua Tiat Hiat Bun bersahabat baik dengan jago pedang itu. Tetapi mengapa Nijin Hiong menanyakan orang itu? Hubungan apakah yang menyelak di antara mereka? Tian Leng benar-benar tak dapat menganalisa persoalan itu. Dan terutama, asal-usul dirinya sendiri pun masih merupakan teka-teki besar. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Ya, ia memutuskan untuk menyelidiki istana Sin Bu Kiong di Gunung Hun San saja. Di sana ia akan mendapatkan Mahang Ing, wanita yang telah mengaku menjadi ibunya dan memelihara selama 17 tahun. Dan Sin Bu Tekun ialah Song Bu Kuimo, orang yang dikehendaki Oh Se Gong Mo untuk dibunuh. Sekali tepuk dua lalat. Dapat menyelidiki asal-usulnya dan membunuh Momok itu. Memang Sin Bu Kiong penuh bahaya maut, tetapi jika tak berani masuk ke sarang harimau, mana ia akan memperoleh anak harimau? Dengan gunakan ilmu berjalan cepat, pada hari kedua ia sudah tiba di kaki Gunung Hun San. Sebuah gunung yang tinggi penuh dengan tebing curam dan hutan lebat. Ketika mencapai puncak, bertemulah ia dengan sebuah tempat alam yang strategis sekali. Di atas puncak terdapat sebuah lembah yang empat penjuru dikelilingi karang tinggi. Di tengah lembah terdapat beratus-ratus bangunan gedung. Diam-diam Tian Leng terpaksa memikir-mikir lagi. Istana Sin Bu Kiong yang seolah-olah seperti benteng itu tentu penuh dengan alat-alat rahasia dan penjagaan yang kuat. Teringat akan rejeki yang diperolehnya selama ini, antara lain mendapat saluran lewekang dari Ohsegong Mo, pelajaran ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam dari wanita Toh An Jong Jin dan minum pil muji Jat Kong yang sintan dari Sipu Jong, serta ilmu pukulan Lui Hwe Chiang yang sudah hampir sempurna diakinkan itu, timbulah keberaniannya. Seketika ia pun lari menuju ke gedung Sin Bu Kiong. Cepat sekali ia sudah tiba di kaki tembok istana. Tembok yang memagari istana, tak kurang dari tiga tombak tingginya, terbuat dari tumpukan batu-batu besar. Tian Leng gunakan ilmu Ciam Leong Seng Tian, naga muncul ke atas, untuk loncat ke atas tembok. Ia mencekal pedang dan siapkan pukulan Lui Hwe Chiang pada tangan kiri. Tetapi keadaan di sekeliling, sunyi senyap saja. Hanya lampu yang menyinari menembus atap gedung-gedung itu. Ah, apakah penghuni gedung sudah tidur semua? Demikian sambil berjalan di sepanjang tembok, pikirannya bertanjat-tanya. Sekonyong-konyong ia tersentak kaget. Dua sosok tubuh rebah melintang di tanah. Ketika dihampiri, ah, ternyata dua sosok mayat. Dua lelaki berpakaian biru, tangan masing-masing masih mencekal pedang yang menancap pada bahu mereka. Rupanya mereka berusaha hendak mencabut tetapi sudah keburu dihantam lagi oleh musuh. Dari pemeriksaannya, Tian Leng tak mendapatkan suatu luka apapun di tubuh mereka. Tapi jelas bahwa mereka sudah mati beberapa waktu yang lalu. Tian Leng makin waspada. Ia teruskan langkahnya. Hai, kembali ia bertemu dua sosok mayat yang keadaannya persis seperti tadi. Berturut-turut Tian Leng mendapatkan belasan mayat begitu. Karena baik pakaian maupun kera kematiannya sama, Tian Leng duga mereka tentu rombongan penjaga Sin Bu Kiong. Dengan begitu jelas bahwa telah ada orang yang mendahului masuk ke Sin Bu Kiong. Tetapi siapakah gerangan orang itu? Jenggot para keluli yang hong? Ah tak mungkin. Tetapi kalau bukan dia siapa lagi yang mempunyai kepandayan begitu sakti. Tiba-tiba Tian Leng dikejutkan oleh munculnya sesosok bayangan orang berkelebat di antara jajaran gedung-gedung. Tanpa beraya lagi, Tian Leng segera loncat memburu. Begitu melayang turun ke tanah, ia dapatkan dirinya berada di sebuah taman kecil. Taman penuh ditumbuhi pohon-pohon bunga yang harum. Bayangan itu pun telah lenyap. Tian Leng terkejut atas kegesitan orang itu. Sejak tadi ia ikuti dengan lekat, tahu-tahu orang itu sudah menghilang di luar pengetahuannya. Hai, tiba-tiba ia tersirap demi menangkap derap kaki ringan menghampiri. Ah, ternyata seorang bujang perempuan muncul dari pintu dengan membawa pelita tanduk kambing. Bujang itu melalui taman hendak menuju ke ruang besar. Cepat Tian Leng bersembunyi di balik sebatang pohon. Begitu bujang itu lewat, segera ia tutup jalan darahnya. Jangan menjerit nanti ku buka jalan darahmu, mau bentak Tian Leng. Bujang itu mengangguk dan Tian Leng pun segera membuka jalan darahnya. Setelah menghela nafas bujang itu berkata terbata-bata, Kau, kau, asal kau mau menjawab pertanyaanku, tentu takkan ku apa-apakan ancam Tian Leng. Silahkan sahut budak perempuan itu dengan tenang. Rupanya ia sudah mempunyai pengalaman dalam menghadapi bahaya. Apakah Tietong Hui sudah pulang tanya Tian Leng? Sudah, kemarin dulu. Dan Tekun? Tekun tak pernah pergi, sudah tentu tetap berada di istana, di mana dia sekarang? Di Pekbong Lo, pagoda seratus impian apakah tinggal bersama dengan Nong Hui? Budak itu agak mengerut alis, ujarnya, sudah tiga hari ini Tekun tak pernah berkunjung ke ruang Ing Jun Wan. Mungkin Nong Hui akan kesepian. Bawa aku kesana seru Tian Leng. Semula budak itu terkejut, tetapi sesaat kemudian ia bertanya, Siapa yang akan kau cari, Tekun atau Tietong Hui? Tietong Hui dulu kata Tian Leng. Ia hendak bicara empat metode dengan Mahang Ing untuk menjelaskan Teka Teki yang selama ini menyelubungi asal-lusul dirinya. Tetapi dia lupa bahwa saat itu ia berada di dalam sarang harimau. Setiap saat dan setiap sudut merupakan bencana maut. Baik, mari kuantarkan tanpa bersangsi budak itu pun menyaut. Berputar tubuh ia pun balik menuju ke pintu tadi lagi. Tian Leng lekatkan ujung pedang di punggung budak itu dan mengancam, Awas, kalau berani bohong, jiwamu tentu melayang. Setelah melalui belasan pintu bundar dan melintasi lorong yang berbelok-belok, tiba-tiba budak itu berhenti. Ternyata mereka tiba di sebuah tempat yang dikelilingi gedung-gedung tinggi berpagar tembok. Kemana kau hendak membawa aku tegur Tian Leng? Bukankah kau hendak ke gedung Ing Jun Wan menemui Tietong Hui? Tian Leng malu dalam hati mengapa ia begitu menguatirkan seorang budak saja. Kemudian ia bertanya lebih lanjut, apakah masih jauh? Tidak, tetapi kalau berjalan lurus, mungkin ke pergok penjaga. Maka lebih baik mengitar saja, meskipun sedikit jauh, melihat budak itu ramah-tamah, hilanglah kecurigaan Tian Leng. Demikian mereka meneruskan perjalanan lagi. Kira-kira dua puluhan tombak setelah membeluk pada sebuah gang kecil dan melintasi sebuah lorong sempit, tibalah mereka pada sebuah gedung yang pintunya tertutup. Inilah gedung Ing Jun Wan, kata budak itu. Gedung itu luas sekali, karena temboknya tinggi maka tak dapat Tian Leng memperkirakan dalamnya. Halaman gedung ditumbuhi pohon cemara yang tinggi-tinggi sehingga menambah seram suasana. Benarkah ini Ing Jun Wan tegas Tian Leng? Budak itu mengangguk, perlukah kumintakan pintu? Tak usah, sahut Tian Leng, ingat, jangan mengatakan kepada siapapun atau kau, masakan aku sudah jemuh hidup, seletuk budak itu. Kata-kata budak itu menghilangkan keraguan Tian Leng. Sekali loncat ia melesat ke dalam ruangan, hai, pada saat tubuhnya melayang, tiba-tiba seperti ada suatu tenaga kuat yang menariknya balik. Berbareng itu terdengar suara orang tertahan. Astaga, budak perempuan itu rubuh di tanah tak berkutik lagi. Kejut Tian Leng bukan kepalang. Segera ia kembali untuk menghampiri. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh warna biru tegak berdiri di muka segerombol semak yang tumbuh pada tiga langkah jauhnya. Ketika mengetahui siapa orang itu, bukan main girang Tian Leng. Segera ia lari menghampiri dan berseru perlahan, Toan Jongjin Lociampua, kau di sini tanda seru. Kiranya orang itu memang si wanita sakti Toan Jongjin. Wanita itu cepat-cepat gunakan ilmu menyusup suara, di sini banyak jago-jago lihai, jangan membuat kaget mereka. Lociampua, mengapa kau juga, baru Tian Leng gunakan ilmu menyusup suara bertanya, Toan Jongjin pun sudah menghela nafas, aku mempunyai beberapa persoalan yang masih gelap, maka hendakku selidiki kemari. Kabarnya kau, ketika dilembah Sing Sim Kiap di gunung Tai Heng San telah di. Mungkin nasibku masih belum ditakdirkan mati, sahut Tian Leng, di dalam bahaya selalu mendapat penolong. Untuk mencari asal-usul diriku, maka aku pun. Kau benar membereskan hal itu. Lociampua, ternyata Te Tonghui lah yang memelihara aku selama tujuh belas tahun. Maka aku sengaja kemari hendak. Kau sudah ketemu dengannya sudah dua kali, tetapi ia, bagaimana? Bukan saja ia tak mau menerangkan asal-usulku, bahkan malah hendak membunuhku. Jika tiada orang sakti yang menolong, mungkin aku sudah binasa di tangannya. Toan Jongjin kerutkan alis, betapapun buasnya seekor harimau takkan memakan anaknya. Tetapi mengapa ia, Tian Leng tergetar hatinya, Lociampua, kau maksudkan? Seharusnya ia adalah ibu kandungmu bagaimana Lociampua tahu? Bukankah ia bernama Mahang Ing? Bukankah ayahmu bernama N.Y.O. Sam Kantoan Jongjin balas pertanyaan? Tian Leng mengangguk, benar. Ia memang telah mengakui hal itu, tetapi selama-selama tahun ia mengaku bernama Liokpoh B.W. dan mengatakan ayahku bernama Kang Xiang Leong. Toan Jongjin tertawa getir, itu bohong, mungkin karena takut aku nanti mencari mereka. Kembali jantung Tian Leng berdenyut keras, serunya, Lociampua, sebenarnya apakah kau kenal dengan dia? Mengapa tahu? Toan Jongjin menghela nafas, N.Y.O. Sam Kuan dan Mahang Ing itu pernah menjadi bujangku selama 8 tahun, 17 tahun yang lalu baru berpisah. Tian Leng mengeluh tertahan. Ia tak menyangka kalau Toan Jongjin dan Mahang Ing mempunyai hubungan sedemikian erat. Tetapi dalam pada itu Tian Leng pun kecewa sekali. Kalau Mahang Ing itu benar ibu kandungnya mengapa sedikitpun tak punya kasih sayang? Mengapa selalu berusaha hendak mencelakainya? Tidak, tak mungkin Mahang Ing itu ibuku. Akhirnya Tian Leng mengambil kesimpulan dalam hati. Lociampua, Tian Leng menunjuk ke arah gedung mewah. Ibuku berada dalam gedung Ing Junwan. Aku hendak menyelidiki soal itu. Toan Jongjin kerutkan kening tertawa hambar. Itu bukan gedung Ing Junwan. Kalau kau masuk, bukan saja kau takkan menjumpai ibumu selama-lamanya, pun kau bakal menjadi setan tanpa kepala. Tian Leng seperti disengat kala jengking kejutnya. Baru ia hendak minta keterangan tiba-tiba wajah Toan Jongjin berubah gelap dan menarik ujung baju Tian Leng untuk diajak bersembunyi di balik gerombolan pohon. Tian Leng cepat mengikuti tindakan wanita sakti itu. Tetapi sampai beberapa saat, keadaan di sekelilingnya tetap sunyi saja. Karena heran, ia pun segera bertanya dengan ilmu menyusup suara, tampaknya tidak ada apa-apa. Mengapa lociampua? Berapa jauh jarak pendengaranmu? Seluas 50 tombak jauhnya, aku dapat mendengar daun yang rontok ke tanah sahut Tian Leng dengan bangga. Kalau ku kerahkan perhatian, dalam lingkaran sepuluh li jauhnya aku tak kena dikelabui oleh suara apapun juga. Hampir tak percaya Tian Leng akan keterangan itu, namun karena tampaknya Toan Jongjin serius, ia pun tak berani menyaksikan hal itu. Apa yang lociampua dengar saat ini? Tanya, tak lama lagi tentu ada orang datang. Dan Leng tak mau banyak bicara lagi. Segera ia pusatkan perhatiannya menunggu apa yang akan terjadi. Simbu Tekun. Tak lama kemudian, memang terdengarlah derap kaki orang. Pada lain saat muncul serombongan orang. Dua orang yang berjalan di sebelah muka, rupanya menjadi pembuka jalan. Mereka membolang-balingkan pedang ke kanan-kiri dengan sikap yang mengerikan. Kemudian di belakangnya tampak seorang berjubah merah darah. Tubuhnya pendek sekali, kurus dan kecil. Memelihara segumpal jenggot seperti jenggot kambing. Gerakannya bersemangat, matanya bersinar tajam. Mempunyai perbawah yang memaksa orang menaruh rasa hormat. Di belakang mengiring Ni Jin Hiong, kepala penjaga istana Simbu Kiong yang bertubuh tinggi besar, ia mengepalai serombongan lelaki tua yang mengenakan jubah warna ungu. Tian Leng menyingkap sebatang ranting kecil. Ketika matanya melihat rombongan orang itu, segera ia gunakan ilmu menyusup suara berkata kepada Toan Jong Jin, orang itu tentu. Sengbun Kui Mo, juga Simbu Tekun yang belakangan ini memalsu sebagai Hun Tiong Sin Mo untuk membunuhi jiwa manusia dan meninggalkan tanda panji tengkorak darah. Saat itu rombongan Simbu Tekun hanya terpisah satu tombak dari persembunyian Tian Leng. Darah Tian Leng mendidih. Digenggamnya pedang pemberian Toan Jong Jin neraterat. Urat syarafnya tegang sekali. Simbu Tekun alias Sengbun Kui Mo ialah musuh dari Oh Se Gong Mo. Sekalipun bukan guru, tetapi Tian Leng berhutang budi besar sekali kepada Oh Se Gong Mo. Saat itu Sengbun Kui Mo berada di hadapannya, apakah hendak ia biarkan saja kesempatan sebagus itu? Di samping membalaskan sakit hati Oh Se Gong Mo, juga untuk membalas budi kebaikan Hun Tiong Sin Mo. Karena Sengbun Kui Mo telah memfitnah nama Baik Hun Tiong Sin Mo. Dan, dan juga untuk kepentingannya sendiri. Mahang Ing menjadi Ong Hui, istri, dari Sengbun Kui Mo. Jika keterangan Toan Jong Jin tadi benar, Mahang Ing itu adalah ibu kandungnya. Relakkah hatinya membiarkan Seng ibu diperistri seorang manusia serigala? Pikiran Tian Leng melayang lebih jauh. Ya, berubahnya wata ibunya sehingga sampai tegah hendak membunuhnya serta perbuatannya berlaku serong dengan Ni Jin Hyong, mungkin karena akibat dijadikan istri oleh Sin Bu Tekun. Kalau tidak, mungkin ibunya itu tentu masih hidup bersamanya di lembah Pek Hun Koh yang tenteram. Mendadak Tian Leng menganggap Sengbun Kui Mo itu sebagai musuh besarnya. Dan cepat sekali Tian Leng mengambil putusan. Lelaki pendek kurus yang memelihara Jenggot Kambing itu memang Sengbun Kui Mo yang kini berganti gelar sebagai Sin Bu Tekun atau raja dari istana Sin Bu Kiong. Tiba-tiba Sin Bu Tekun berhenti dan memandang ke sekeliling. Jaraknya dengan gerumbul pohon tempat persembunyian Tian Leng hanya 2-3 meter saja. Mayat budak perempuan yang terkapar di muka pintu pun hanya 2 tombak jaraknya. Sudah tentu Sin Bu Tekun dan rombongannya tahu. Tetapi di luar dugaan mereka seperti acuh-ta'acuh. Tetapi selagi Tian Leng terbenam dalam keheranan, sekonyong-konyong Sin Bu Tekun memberi isyarat kepada rombongannya, singkirkan budak itu. Keheranan Tian Leng pecah menjadi rasa kaget. Kiranya Sin Bu Tekun telah mengetahui mayat si budak. Tetapi mengapa dia bersikap diam saja? Tian Leng palingkan muka ke arah Toan Jongjin. Tampak wanita sakti itu tenang sekali. Perintah Sin Bu Tekun segera dilakukan. Dua lelaki berjubah biru menyeret mayat si budak. Sesaat kemudian Sin Bu Tekun mengusap-usap jenggot kambingnya dengan kelima jarinya yang kurus kering macam cakar. Sekonyong-konyong ia menengadah ke langit dan tertawa nyaring. Orangnya pendek kurus tetapi suara tertawanya ternyata seperti singa meraung. Jantung Tian Leng berdepak keras, darahnya bergolak. Buru-buru ia kerahkan semangat untuk menenangkan darahnya. Berhenti tertawa, tiba-tiba Sin Bu Tekun berseru, Nih Cong H.O. Uhwat buru-buru Nijin Hiong menyahut dengan hormat. Sin Bu Kiong telah mempersiapkan diri untuk menguasai dunia persilatan. Tetapi belum lagi pahlawan-pahlawan kita muncul menjalankan tugas, istana kita telah kebobolan musuh. Jika hal ini sampai tersiar. Mendengar ucapan itu pucatlah seketika wajah Nijin Hiong, ujarnya dengan gemetar, hamba telah alpa, mohon Tekun memberi hukuman. Siapa orangnya itu seru Sin Bu Tekun? Hamba telah kerahkan penjagaan kuat, tentu dapat. Apakah sudah kau ketahui berapa jumlahnya dan dari golongan apa mereka itu bentak Sin Bu Tekun dengan gusar? Ini, ini hamba segera dapat mengetahui. Segera mereka tentu dapat ditangkap Nijin Hiong makin gugup. Seorang saja dari mereka sampai lolos, awas batang kepalamu Sin Bu Tekun berseru bengis. Baik, baik, Nijin Hiong terbata-bata. Sebelum tengah malam, datang kepek, bonglah terima perintah lagi seru Sin Bu Tekun seraya berputar diri hendak berlalu. Sekonyong-konyong sesosok tubuh meloncat dari balik gerumbul pohon dan terus menikamnya. Itulah dan leng yang sudah tak dapat mengendalikan diri lagi. Bukan saja Sin Bu Tekun, pun Toan Jongjin juga terkejut melihat tindakan pemuda itu. Tian Leng telah mengerahkan seluruh tenaganya menyerang. Pukulan kiri melancarkan ilmu Lui Hwee Chiang dan tangan kanan gunakan jurus Liu Aun Chi Tian, awan menutup langit, dari ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam. Sin Bu Tekun terperanjat dan Nijin Hiong sekalipun tahu juga, namun karena menurut peraturan Sin Bu Tekun tak beranilah ia sembarangan bergerak. Maka terpaksa ia diam saja. Sin Bu Tekun kebutkan kedua lengan jubahnya, tersebar asap berhamburan. Dalam batin Tian Leng mengejek. Masakan momok Sin Bu Kiong itu mampu menerima sebuah pukulan dan serangan pedang yang dilambari seluruh tenaganya. Ia hendak menjadikan serangan itu sebagai suatu dual mati atau hidup. Dar, terdengar suara menggelegar perlahan. Tian Leng seperti membentur segumpal tembok keras. Matanya berkunang-kunang, pedang hampir terlepas dan tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah. Untung luekangnya cukup kuat, serta luekang yang dilontarkan Sin Bu Tekun itu luekang lunak, sehingga pemuda itu tak sampai menderita luka dalam. Namun sekalipun demikian, cukuplah membuatnya terkejut sekali. Ya, betapa tidak, Sin Bu Tekun tidak menangkis, melainkan hanya mengebut dengan lengan jubah dan toh cukup untuk membuatnya pusing tujuh keliling. Ketika memandang ke muka tampak Sin Bu Tekun tegak seperti karang, wajahnya beringas murka. Setelah memulangkan napas, Tian Leng pun segera menyerang lagi. Mohon Tekun memberi perintah kepada hamba untuk menghajarnya, bisik Nijin Hiong meminta izin. Ia khawatir pemuda itu akan membuka rahasia hubungan gelapnya dengan Ma Hang Ing. Lebih baik dilenyapkan dulu. Hendak ku bunuh sendiri, kau mundur saja dengusin Bu Tekun. Mendengar itu pucatlah wajah Nijin Hiong. Keringat dingin membasai keningnya, namun tak berani membantah. Ia memberi tanda kepada rombongan anak buahnya untuk mundur. Kau membawa berapa konco tegur Sin Bu Tekun kepada Tian Leng. Hanya tuanmu ini seorang Tian Leng menyahut nyering. Sin Bu Tekun gusar, segera ia gerakan jari kanannya untuk menutup. Ilmu kepandayan yang dibuat andalan Tian Leng ialah pukulan Lui Hwe Esin Chiang dan ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam. Tetapi karena serangan pertama tadi gagal, hampir saja nyalinya menurun. Cepat ia siapkan pedang di tangan kiri untuk menyambut. Melihat itu Sin Bu Tekun turunkan pula tangannya. Siapa namamu serunya? Bu Beng Jin. Terkesiap Sin Bu Tekun mendengar jawaban itu, tetapi pada lain kilah siat tertawa, Oh, kiranya orang yang tak bernama. Mengapa kau berani masuk ke istana ini? Sengbun kuimu, malam ini tuanmu akan mengambil jiwamu bentak Tian Leng. Wut, kemarahan Sin Bu Tekun telah ditumpahkan dalam tamparannya. Tian Leng segera menyambut serangan itu dengan pukulan dan tebasan. Tiba-tiba Sin Bu Tekun merubah pukulannya, diarahkan ke sebelah kanan. Tampaknya lemah dan tak mengeluarkan suara, tetapi tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Sebuah pavilion hancur, atapnya berhamburan kemana-mana. Itulah akibat dari pukulan Sin Bu Tekun. Di samping itu, akibat wekang pertahanan diri dari Sin Bu Tekun, maka kembali Tian Leng tersurut mundur sampai tujuh delapan langkah. Bahkan kali ini, lebih hebat. Bukan saja Matu, Tian Leng berkunang-kunang, pun tulang belulangnya terasa sakit, tenaganya serasa lunglai. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam. Lebih baik bunuh diri saja daripada mati di tangan momok jahat itu. Dalam pada itu diam-diam ia heran mengapa Toan Jong Jin tak muncul. Apakah wanita itu marah karena ia bertindak tanpa meminta persetujuan wanita itu? Apakah wanita itu hendak biarkan ia mati di tangan Song Bun Kui Mo? Tetapi mengapa Sin Bu Tekun pun tak jadi menghantamnya? Keheranan itu membuatnya memandang kepada Sin Bu Tekun. Tampaknya momok itu dingin-dingin saja. Tadi jika sungguh-sungguh ku hantam, kau tentu sudah jadi gumpalan darah beberapa saat kemudian kedengaran Sin Bu Tekun berseru. Tuanmu sudah tak menghiraukan mati hidup lagi. Hanya aku kecewa kalau mati di tanganmu bentak Tian Leng. Wajah Sin Bu Tekun berseri dan tersenyum, nadanya pun lebih ramah. Serunya, kau tak takut mati. Tak ada kata-kata takut mati dalam hati Tuanmu. Sin Bu Tekun tertawa, di dunia tak ada orang yang tak takut mati. Sekalipun mulut mengatakan tak takut mati, tetapi dalam hati tentu takut. Mungkin kau hendak berlagak sebagai ksatria gagah. Setan tua, itu anggapanmu sendiri. Seorang lelaki, mati boleh hidup pun baik. Tidak seperti manusia tak tahu malu macam kau. Amarah Sin Bu Tekun tak terkendalikan lagi. Kelima jarinya segera ditamparkan ke muka Tian Leng. Jaraknya tak begitu jauh dan Tian Leng pun segera menyabet dengan pedang. Klak, entah bagaimana, tahu-tahu tangan Sin Bu Tekun sudah lebih cepat menampar muka Tian Leng. Pipi pemuda itu merah membarah, mulutnya mengucur darah. Tian Leng kaget-kaget marah. Tubuhnya menggigil gemetar dan wajahnya muram membesi. Dengan sisa tenaganya, ia hendak menimpukan pedang itu kepada lawan. Tahan. Tamparan tadi, hanya sebagai hukuman kecil atas penghinaanmu, Sin Bu Tekun tersenyum, sekarang marilah bicara perlahan-lahan. Tak sedih aku berunding denganmu. Masih tetap tersenyum Sin Bu Tekun bertanya, kau mempunyai dendam apa sehingga hendak membunuh aku hektometer, apakah kau tak mengakui bahwa kau wialah salah seorang dari sumo, empat momok tanya Tian Leng. Aku tak pernah menyangkal dan semua orang persilatan memang sudah mengetahui bagaimana hubunganmu dengan Oh Segong Mo. Sin Bu Tekun kerutkan alis, namun dengan nada masih ramah ia menyahut, bersama-sama menjadi sumo dan bersahabat lama, hanya itu, ia kerlingkan mata. Ujarnya pula, perlu apa kau tanyakan hal itu? Agar kau tahu alasanku hendak membunuhmu terpaksa harus menyebut hal itu. Tentunya hal itu mencemarkan kau dan kau tentu menyesal. Kurang ajar, aku tak pernah menyesali apa yang ku perbuat, masakan kau. Kau telah merebut kitab Inhu Pokip milik Oh Segong Molociampu secara licik. Beranikah kau menerangkan secara belak-belakan? Apakah kau mempunyai hubungan dengan Oh Segong Mo Tukasin Bu Tekun dengan wajah berubah muram? Tidak ada hubungan apa-apa sahut Tian Leng, tetapi dikala Oh Segong Mohendak menutup mata aku, telah mendapat perintahnya supaya membunuh musuhnya dan merebut kembali kitab pusaka itu. Rupanya kau hanya mendengar keterangan sepihak dari dia saja sejenak matanya berkeliharan, serunya, karena memandang usiamu masih muda sehingga kena dipergunakan orang, maka aku tak mau membunuhmu. Ketahuilah, bahwa aku hendak membangun kesejahteraan bagi umat manusia, sudah tentu aku tak mau melakukan hal-hal yang hina. Jika kau masih berani menghina namaku, awas, akan kubuat mayatmu tiada tempat berkubur lagi. Tian Leng tak jari dengan ancaman itu, dengusnya, selain ini, tuanmu ini masih mempunyai lain alasan lagi untuk membunuhmu. Katakanlah Sin Bu Tekun terkesiap heran. Dewasa ini di Uniya Persilatan telah terjadi pembunuhan, dan di mana-mana muncullah Panji Tengkorak Darah. Tetapi kesemuanya itu palsu belaka, Tian Leng berhenti untuk memperhatikan wajah Sin Bu Tekun, kemudian katanya pula, Panji Tengkorak Darah itu sumbernya ialah dari istana Sin Bu Kiong ini. Kau bermaksud hendak membangkitkan kemarahan dunia persilatan terhadap diri Hun Tiong Sinmu agar kau dapat mencapai tujuanmu menguasai dunia persilatan. Karena satu-satunya orang yang kau takuti ialah Hun Tiong Sinmu. Jika dia lenyap, kau tentu mudah menguasai dunia persilatan dan malang melintang di dunia. Tetapi kau salah. Semula wajah Sin Bu Tekun marah tetapi akhirnya tenang kembali, malah lalu berseri-seri. Bagaimana salahnya, serunya. Tian Leng tertawa nyaring, andai kata Hun Tiong Sinmu mati, tetapi masih ada lagi tiat-hiat bun. Sebenarnya Tian Leng belum kenal jelas pada jenggot perak Luliangong, tetapi karena menyaksikan kepandaian dan perbawa jago berjenggot perak itu sedemikian hebatnya, maka ia mendapat kesimpulan bahwa partai tiat-hiat bun tentulah sebuah partai yang paling lihai sendiri. Mendengar itu teganglah seketika kerut muka Sin Bu Tekun. Mulutnya tergagap-gagap, tiat-hiat bun. Tiat-hiat bun. Tian Leng kembali tertawa gelak-gelak, dan andai kata tiat-hiat bun pun dapat kau lenyapkan, tetap masih ada sebuah benda yang akan menghancurkan kau. Lambat atau cepat, kelak kau pasti akan berlutut di hadapan benda itu. Apa itu bentak Sin Bu Tekun? Bulim Ceng Gi seru Tian Leng tak mau kalah nyaring. Bulim Ceng Gi artinya demi kebenaran dunia persilatan. Bu, Lim, Ceng, Gi, ulang Sin Bu Tekun tersekat-sekat. Tiba-tiba ia tertawa sekeras-kerasnya. Tian Leng tunggu sampai orang berhenti tertawa, baru berkata, Sejak dahulu sampai sekarang, kecongkakan kesewenang-wenangan, kelicikan dan kejahatan, hanya dapat berjalan sementara waktu. Karena pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Pertaruan. Budak, bukan saja kau bertulang dan berotak berbagus, pun kau pandai berdebat, sungguh hebat di luar dugaan Sin Bu Tekun malah memberi pujian. Hal itu mengejutkan Tian Leng yang bermaksud hendak membuat marah orang. Diam-diam ia maki momok itu sebagai manusia yang licin dan bermuka tebal. Terlintas dalam benak Tian Leng tentang kedudukannya pada saat itu. Ia berada dalam keadaan serba sukar. Tidak dapat mengalahkan lawan, tetap pun tak mampu lolos. Hanya ada dua pilihan baginya, menyerah atau bunuh diri. Diam-diam ia mempersiapkan diri, daripada malu jatuh di tangan musuh, lebih baik ia bunuh diri saja. Perubahan air muka Tian Leng yang seolah-olah menahan gelombang kemarahan itu, tak luput dari perhatian Sin Bu Tekun juga. Tiba-tiba ia berputar tubuh dan memandang Nijin Hyong dan anak buahnya. Nijin Hyong dan sekalian anak buahnya pucat seketika. Mereka cukup kenalkan perangai tuanya itu. Betapa keganasan Sin Bu Tekun telah diketahuinya. Maka heranlah mereka mengapa Tekun begitu sabar terhadap pemuda yang berani memaki-makinya. Namun Nijin Hyong tak berani mengatakan apa-apa. Kalian keluar dulu dari halaman ini, sebelum mendapat perintah jangan masuk. Tiba-tiba Sin Bu Tekun berseru. Tanpa banyak bicara, Nijin Hyong pun segera mengajak anak buahnya keluar. Juga Tian Leng sendiri pun tak kurang herannya. Namun karena sudah mantap, ia pun tak acuh apa yang akan dilakukan oleh si Momo. Ia besarkan nyalinya dengan tertawa dingin dan sikap congkak. Tiba-tiba Sin Bu Tekun menghampiri. Dengan seri wajah yang ramah, ia berkata, Luwakangmu kuat dan ilmu pedangmu luar biasa. Menilik usiamu yang masih muda, tak mungkin hal itu mampu kau yakinkan kecuali kau memperoleh suatu rejeki yang luar biasa. Mungkin sahutian Leng tawar. Apakah kau diterima murid oleh Oh Segong Mo Sin Bu Tekun tersenyum? Tidak. Sin Bu Tekun tertegun, ujarnya pula, Oh Segong Mo pernah meyakinkan ilmu pukulan Lui Hwe Chiang di Gowa Tuan Huntong. Dan jelas ilmu pukulanmu tadi. Tuanmu tak perlu bicara banyak dengan kau bentak Tian Leng. Kembali Sin Bu Tekun terkesiap. Namun secepat itu ia menghapus mukanya dengan tertawa, Sejak mengangkat nama di dunia, belum pernah ada orang yang berani menghina diriku. Sejak berpuluh tahun baru kali ini yang pertama kalinya. Ditatapnya wajah Tian Leng dengan tajam, lalu katanya pula, Tetapi ku puji juga keberanianmu itu. Meskipun kau telah memperoleh rejeki luar biasa dan kepandayan yang kau miliki itu dapat digolongkan sebagai jago kelas satu, tetapi bagiku hal itu tetap tak berarti apa-apa. Telah ku katakan, aku tak menghiraukan mati atau hidup. Kalah bertempur dan mati, sudah selayaknya. Momok tua, silahkan kau turun tangan Tian Leng menantang. Sin Bu Tekun geleng-gelengkan kepala, tidak, itu tidak adil. Tian Leng heran, namun ia tahu bahwa manusia licik yang ganas itu tentu menyembunyikan apa-apa dalam keramahannya. Segera ia berseru, bagaimana maksudmu? Sin Bu Tekun tersenyum, baik kita mengadakan taruhan-taruhan bagaimana? Akanku buat sebuah lingkaran di tanah. Aku berada dalam lingkaran itu untuk menerima seratus jurus seranganmu kerabaru yang menarik. Aku hanya bertahan, tak balas menyerang. Silahkan kau gunakan tinju, pedang, jari atau apa saja. Jangankan kau dapat melukai aku, cukup asal kau mampu membuat aku keluar dari lingkaran itu, kau menang. Mau tak mau Tian Leng leletkan lidah? Ia anggap hal itu tak mungkin. Pada lain saat, marahlah ia karena dirinya diremahkan sebagai anak kecil. Setan tua, katakan terus terang saja ilmu sulap apa yang hendak kau pertunjukkan di hadapanku bentaknya. Akanku tundukan hati dan mulutmu bentak Sin Bu Tekun marah, berani tidak kau? Diam-diam Tian Leng menimbang. Sekalipun pertanyaan itu merendahkan dirinya, namun terhadap Momok yang begitu jahat, perlu apa ia harus memegang peraturan persilatan lagi? Apalagi Momok itu sendiri yang mengatakan. Karena kau yang menghendaki sendiri, baik ku terima sahutnya. Kita adakan perjanjian dulu, Sin Bu Tekun tersenyum. Tuanmu tak punya perjanjian apa-apa. Terserah padamu saja. Kata Sin Bu Tekun, kalau dalam seratus jurus kau dapat melukai atau mendesak aku keluar dari lingkaran, aku mengaku kalah dan segera membubarkan istana Sin Bu Kiong. Aku sendiri pun akan bunuh diri di hadapanmu. Puaskah kau? Jangan-jangan kau nanti ingkar seru Tian Leng yang tak percaya akan ucapan itu. Tetapi kalau kau yang kalah, kau harus menyerahkan mati hidupmu kepadaku. Entah apa yang akan ku jatuhkan kepadamu, kau tak boleh membantah kata Sin Bu Tekun lebih lanjut. Baik, ku terima serentak Tian Leng menyambut. Sin Bu Tekun tertawa meloroh, tetapi aku pun seperti kau tadi, tak dapat mempercayai keteranganmu Tian Leng terkesiap, apa syarat kepercayaanmu itu? Sin Bu Tekun bergontayan melangkah, sejenak kemudian berseru senaknya, hanya dengan sebuah kera, kera bagaimana? Bersumpah pada Tian bersumpah pada Tian tanda tanya. Tian Leng menatap tajam pada Sin Bu Tekun. Ia bingung dibuatnya. Sebenarnya ia tak dapat percaya penuh pada momok itu, namun karena melihat kesungguhannya dan bahkan menurut sumpah, kecurigaannya pun mulai goyah. Ia coba merenungkan apa yang tersirat dalam maksud tuntutan itu. Kemudian tanpa ragu-ragu segera berseru, Tuhanmu menerima tuntutanmu itu. Sin Bu Tekun menyambut dengan gelak tertawa yang gembira. Tiba-tiba ia berteriak memanggil anak buahnya, Ni Jin Hyong munculnya dengan dua lelaki baju biru, Tekun hendak memberi perintah apa? Siapkan meja sembah yang seru Tekun. Jin Hyong melongot, tetapi terpaksa ia lakukan perintah juga. Tak lama meja sembah yang pun disiapkan. Setelah dupa disulut maka suasana pun berubah seram. Ni Jin Hyong pun disuruh keluar lagi, Sin Bu Tekun segera mendahului berlutut di muka meja dan mengucapkan sumpah berat. Tian Leng heran melihatnya. Tiba-tiba Sin Bu Tekun bangkit dan suruh Tian Leng juga mengucapkan sumpah. Terpaksa Tian Leng menurut juga. Sesaat kemudian Sin Bu Tekun menggurat sebuah lingkaran kecil di tanah, lalu melangkah masuk ke dalamnya. Serunya, pertandingan boleh dimulai sekarang. Tian Leng menyeringai. Kau sendiri yang mengusulkan pertandingan ini, jangan salahkan tuanmu berhati jahat. Ha, ha, Sin Bu Tekun tertawa menghina, silahkan tumplak seluruh kepandayanmu, jangan sungkan-sungkan. Baik, hati-hatilah seru dan leng seraya menusuk lurus ke muka. Itulah jurus pertama dari ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam yang disebut Hang Jin Hun Yang. Tetapi tusukan itu digerakan perlahan dan menggunakan empat bagian tenaganya saja, karena ia hendak menjajaki tenaga lawannya. Sin Bu Tekun tegak dengan tenangnya. Begitu ujung pedang hampir menyentuh dada, tiba-tiba ia kempiskan dadanya. Ujung pedang tak dapat mengenai, tetapi tampaknya Sin Bu Tekun seolah-olah seperti tak bergerak apa-apa. Momo itu tertawa sinis, serunya, satu. Tian Leng terbeliat. Ker penghindaran Sin Bu Tekun itu sungguh enak sekali, walaupun sebenarnya amat berbahaya sekali. Karena ujung pedang hanya terpisah selembar rambut dari dada. Tetapi Tian Leng tak gentar. Serangannya itu hanya percobaan untuk menjajaki tenaga lawan. Apalagi baru satu jurus, masih ada 99 jurus. Ia yakin tentu dapat sekurang-kurangnya melukai lawan. Nok Hei Keng Liong atau Laut Marah mengejutkan naga, jurus kedua dari ilmu pedang Toh Beng Sam Kiam secepat kilat segera dilancarkan. Seketika tampak segulung sinar pedang seperti ombak besar, mendampar ketubuh Sin Bu Tekun. Dan tenaga yang digunakan pun ditambah menjadi sembilan bagian, sehingga menimbulkan deru angin yang dasyat. Dua tiba-tiba terdengar Sin Bu Tekun berseru hambar. Kejut Tian Leng bukan kepalang. Segera ia tarik pulang pedangnya. Tak tahu ia bagaimana Keru Sin Bu Tekun menghindar tadi. Tetapi yang jelas Momok itu masih tegak berdiri dengan tenang. Tian Leng menggembur keras dan menyerang dengan jurus ketiga, Liu Hun Chi Tian atau wawan berarak menutup langit. Jurus ini merupakan yang teristimua dari ilmu pedang Toh Beng Sam Kiam. Seluas tiga tombak keliling, telah diliputi oleh gulungan sinar pedang. Sin Bu Tekun pun seolah-olah tertelan dalam gulungan sinar pedang. Tetapi heran, gulungan sinar pedang yang tak dapat tertembus air hujan itu, sedikit pun tak dapat menyentuh secarik pakaian Sin Bu Tekun. Tiga terdengar Sin Bu Tekun berseru tawar. Tian Leng pucat seketika. Mimpi pun tidak ya, bahwa ternyata Sin Bu Tekun itu seorang sakti yang luar biasa. Kedua kakinya tetap terpaku namun mampu menghindari gelombang sinar pedang yang sedemikian gencarnya. Di lain pihak, Sin Bu Tekun saat itu tampak berseri-seri memandang kepadanya. Sekonyong-konyong Tian Leng meraung. Laksana seekor harimau kelaparan, ia menerjang lawan. Kali ini ia menyerang dengan kedua tangannya. Tangan kiri menghantam dengan pukulan Lui Hwe Esin Chiang dan tangan kanan menyerang dengan ilmu pedang Toh Beng Sem Kian. Tinju dan pedang serempak digunakan bersama. Walaupun tubuh Sin Bu Tekun itu terbuat dari daging baja dan tulang besi, namun tak mungkin ia dapat terhindar dari luka-luka. Empat tiba-tiba Sin Bu Tekun berseru pula, ia tampak tegak di dalam lingkaran. Sedikitpun kakinya tak berkisar. Dapatkah Tian Leng memenangkan pertempuran ini, bersambung jelit lima? Terima kasih telah menonton!